Memasuki bulan Agustus, petugas gabungan sebuah desa melakukan razia kepatuhan warga dalam mengibarkan bendera Agustusan. Hasilnya, sebuah toko bendera didapati malah tidak mengibarkan bendera. Pemerintah Desa Kepatihan Kabupaten Jombang bersama TNI dan Polri Kamis pagi menyisir sejumlah rumah warga untuk memastikan warga sudah memasang bendera secara benar dan layak. Namun saat berada di jalan RE Marta Dinata, petugas menemukan pemasangan bendera yang tidak layak. Selain dipasang di pohon, tiang bendera juga menggunakan kayu bekas. Petugas langsung menurunkan bendera dan meminta sang pemilik menggantinya. Pemerintah juga memberikan bendera merah putih gratis bagi warga yang mengibarkan bendera lusuh dan robek. Dalam razia ini, petugas sempat dibuat jengkel saat mengetahui sebuah toko bendera justru tidak memasang bendera. Saat ditegur, pemilik toko mengaku lupa memasangnya. Saya lupa, saya lupa. Saya bendera aja Pak ya, bendera aja. Bendera baik. Banyak kan, suara kan. Kepala Desa Kepatian Erwin pribadi mengaku sengaja memantau warganya memasang bendera agar mereka memiliki jiwa nasionalisme. Erwin mengancam akan menangguhkan bantuan jika ada warga yang secara sengaja tidak memasang bendera. Pemerintah siap memberikan bendera gratis jika memang ada warga yang tidak mampu membeli dan memasang bendera yang layak sesuai ketentuan. Bukan hanya tujuan secara subjektif ya, karena di Undang-Undang pun, Undang-Undang 24-2009 yang mengatur masalah bendera itu memang sudah diatur. Jadi itu memang kewajiban kami, tiga pilar, untuk mengedukasi masyarakat untuk mempunyai kewajiban memasang bendera. Dalam rangka penyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, warga diimbau untuk memasang bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2022. Pemasangan bendera harus baik dan layak sesuai aturan.